Pada persoalan kali ini, kita akan mencari nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat, di mana X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan suatu polonomial berderaja 3 dengan X1 sama dengan minus 3. Kita akan mengingat beberapa kaedah. Yang pertama adalah mengenai polonomial berderaja 3 akan memiliki 3 akar yang rumus penjumlahan akar-akarnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, jika M merupakan akar suatu Fx, maka Fm hasilnya adalah 0. Dan yang ketiga adalah jika kita menemukan bentuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat, bentuknya dapat diubah menjadi seperti ini. Yang pertama akan saya lakukan adalah menggunakan kaedah yang kedua. Kita mengetahui jika X1 sama dengan minus 3, maka Fmin 3 hasilnya harus sama dengan 0. Mari kita masukkan minus 3 ke dalam fungsinya, yaitu 2 dikali minus 3 pangkat 3, dikurangi P dikali minus 3 pangkat 2, dikurangi 5 dikali minus 3, ditambah 3 sama dengan 0. 2 dikali minus 3 pangkat 3 adalah 2 dikali minus 27, yaitu minus 54, dikurangi P dikali minus 3 kuadrat, yaitu P dikali 9. Hasilnya adalah minus 9 pangkat 2 dikali minus 3, hasilnya adalah plus 15 ditambah 3 sama dengan 0. Maka keseluruhannya menjadi minus 9 pangkat 2, kemudian minus 54 ditambah 15 ditambah 3, hasilnya adalah minus 36 sama dengan 0, sehingga minus 9 pangkat 3 adalah 36. maka P-nya adalah 36 dibagi minus 9, yaitu minus 4. Maka fungsinya berubah menjadi 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat, karena P-nya adalah minus 4, kemudian minus 5x plus 3. Jadi ini fungsi yang terbarunya, setelah P-nya kita dapatkan. kemudian langkah berikutnya adalah, kita akan memanipulasi bentuk soal yang kita cari jawabannya, yaitu x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus x3 kuadrat, kita manipulasi menjadi x1 tambah x2 tambah x3, dikuadratkan, dikurangi 2 dikali x1 dikali x2 ditambah x2 ditambah x3, yang mana x1 ditambah x2 ditambah x3 adalah min B per A, dalam kasus ini B-nya adalah 4 dan A-nya adalah 2, maka min B per A adalah min 4 per 2 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali x1 dikali x2 ditambah x2 dikali x3 ditambah x1 dikali x3 adalah C per A. Dalam kasus ini C-nya adalah min 5 dan A-nya adalah 2, maka C per A adalah min 5 per 2. maka hasilnya min 4 per 2 adalah min 2 dikuadratkan menjadi 4, kemudian min 2 dikali min 5 per 2 hasilnya adalah plus 5, maka 4 ditambah 5 adalah 9, jawabannya adalah 9, yaitu yang E. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya.